Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku khususnya yang subscribe channel YouTube saya mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu dan diberikan umur panjang dan barokah amin kali ini saya berada di tempat temen saya waktu mondok di pesantren salapi yaitu Bapak Ustadz Patrohman yang mana Bapak Ustadz Patrohman itu tempat tinggalnya di daerah sampai warung gunung Kabupaten Lebak yang mana beliau beda dengan Ustadz-Ustadz lain bahkan dengan saya saya juga dia sangat berbeda perjalanannya inilah foto beliau waktu beliau itu Bapak Hal ngajinya sangat begini sangat luar biasa bahkan saya juga pernah di ajarin sama dia yaitu waktu sorogan amil jurumnya tapi beliau itu perjalanannya itu sangat berbeda dengan Ustadz-Ustadz yang lain bahkan berbeda dengan saya juga sangat berbeda perjalanan kehidupannya beliau ini yang mana beliau itu adalah seorang kalau menurut versi saya yaitu Alidikir bahkan dia itu mempunyai sanat ilmu wiridan atau Torikoh kaudiriyah wanak sabandiyah inilah situasi tempat beliau yang mana tempatnya sangat acakan sangat amburadu ini tempat beliau banyak barang-barang yang tidak masuk akal seperti ini aneh bayu tapalu ini ini di tempat ini apa ini jadi di tempat beliau itu banyak barang-barang yang mengandung siloka bahasa-bahasa siloka di tempat beliau ini banyak barang-barang yang aneh-aneh barang-barang yang mengandung bahasa siloka apa arah gaji kesini tempatnya sangat pacakan ini ada gunting ini PC-PC beliau ini ada ini pusaka ada ini nih apa ini di tempat beliau ini banyak barang-barang yang mengandung siloka mengandung arti harus dipikirkan harus dipikirkan dulu apa arti dari barang-barang ini kalau menurut saya beliau itu Ustadz Patrohman itu kalau menurut saya karena saya tahu sama beliau bertahun-tahun saya bersahabat dengan beliau bahkan saya sempat sekamar dengan beliau waktu mondok pesantren pondok pesantren salapi beliau itu sangat berbeda dengan perjalanan Ustadz-Ustadz yang lain seperti bahkan sama saya juga di beliau itu sangat jauh perbedaan perjalanan hidup beliau dan saya tapi kalau menurut saya beliau ini sangat luar biasa karena saya tahu beliau bahkan kalau menurut saya beliau itu masuk kategori khawarikul adat orang khawarikul adat yang mana orang yang telah diberikan kelebihan oleh Allah subhanallah bahkan saya sering mengalami dan menyaksikan maunat beliau bahkan beliau saya pernah menyaksikan beliau itu kasap jadi mukasapah jadi seolah-olah tahu yang belum terjadi sama beliau sudah di sudah dikasih tahu cuma cara kasih tahunya itu dengan dengan berbahasa siloka karena saya kenal sekali dengan beliau di beliau itu sahabat saya waktu mondok pesantren di pesantren salapi kalau menurut saya beliau itu adalah khawarikul adat yaitu pakunya bumi terutama pakunya di daerah sampai kecamatan warung gunung beliau itu sebenarnya ngajinya sangat begini sangat mantap bajunya nah inilah sahabat saya ustadz patrohman beliau itu mungkin sekarang berusia 43 tahun beliau itu teman sekamar bahkan dengan saya waktu mondok pesantren di mondok pesantren salapi tapi beliau itu ahli dikir bahkan dia itu punya wiridan atau amalan yang bersanad dikir torikoh kaudiri yang wanaksaban dia berusia saya memiliki perempuan perempuan berusia perempuan dia rupanya lagi macam hitam awal wau te awale ania awale arba ania tuh istibahat tersolati kuniat ngepi ngawonakan sholat awli nafika atawa saum amla sholat bima saking barang dapta kirukan buku yisi barang istibahat saudara-saudaraku gulisai in alamatun setiap sesuatu itu pasti ada ciri-cirinya kalau menurut saya beliau ini adalah ciri orang yang tidak lah haupun bahkan walayah janu bahkan semenjak saya mengenal beliau beliau itu belum pernah meminta selagipun dia lagi butuh seperti meminta rokok apalagi meminta uang dia itu belum pernah meminta kepada siapapun kepada saudaranya pun bahkan kepada saya pun dia itu belum pernah meminta padahal dia itu butuh seperti dia punya rokok tapi dia bersampaikan dia tidak meminta bahkan dia pun dikasih seperti dikasih sama saya rokok uang dia itu gak mau gak mau dikasih pun sama dia jarang diterima apalagi dia meminta dia itu tidak ada kata-kata kata-kata meminta kepada siapun siapapun walaupun dia itu lagi yaitu menurut saya kehidupannya mengikuti kodok dan kodoknya Allah sangat luar biasa Ustaz Pato Rahman itu kalau menurut kasih saya yaitu khawarikuladad dia maca kitabnya sangat jago beliau bahkan beliau itu banyak orang-orang yang mengatakan kepada beliau beliau itu kata seolah-olah dihinakan sama orang lain tapi beliau tidak marah bahkan beliau tidak benci tidak dendam beliau sangat kasih sayang kepada sesama jangankan kepada manusia beliau pun kepada makhluk-makhluk yang lain seperti kucing beliau sangat kasih sayang bahkan saya pernah menyaksikan beliau lagi makan tiba-tiba ada kucing makan itu makanan dikasih sama beliau luar biasa padahal beliau itu sangat apar kalau menurut saya beliau itu seperti perjalanannya seperti penyiharun yang mana perjalanan hidupnya itu tingkah dia itu ucapan dia itu harus kita pikirkan dan harus kita cernakan karena ucapan dia dan tingkah dia itu bersiloka berbahasa siloka bahkan saya sering menyaksikan kelebihan beliau itu yang mana beliau itu bahkan saya pernah mengajak teman saya yang sakit tiba-tiba orang-orang yang teman saya yang sakit itu sakit setruk sama beliau itu suruh pulang padahal tujuannya saya dan teman saya itu ingin didoain sama dia dikasih air eh sama teman saya suruh pulang udah pulang 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 alhamdulillah datang ke rumah teman saya sembuh itu keanehan keanehan beliau itu mudah-mudahan saya soalnya ke teman saya dulu sahabat karib saya dulu waktu menggunakan pesantren di peneksan salafi ada hikmah dan ada barokahnya dan mudah-mudahan Ustaz Patul Rahman ini diberikan umur panjang dan kesehatan selalu amin ya rabbal alamin bahkan saya sering menyaksikan bahkan sering melihat kelebihan beliau itu sangat luar biasa bahkan saya pernah langsung merasakan yang mana saya itu punya rencana besok mau pergi tapi sama dia itu sebelum saya melaksanakan kepergian saya itu dia itu sudah tahu jadi saya akan begini begini padahal hati saya itu dalam dalam lihat saya itu saya mau begitu jadi banyak juga orang yang pada datang kesini tabarukan kepada beliau tapi tamu-tamu yang datang kesini secara rohiriah itu ya biasa-biasa ajalah disolah-olah gimana ya ditanggapi dan tidaknya itu ya biasa-biasa aja kadang-kadang ada yang ditanggapi kadang-kadang ada yang tidak kadang-kadang ada yang disuruh pulang bahkan teman saya banyak tabarukan kepada beliau itu ingin bisnisnya dilancarkan disuruh pulang sama beliau dengan izin Allah bisnis beliau itu Alhamdulillah lancar dan berhasil itulah kelebihan-kelebihan seorang Ustadz Fatur Rahman yang mana beliau adalah sangat berbeda perjalanannya dengan Ustadz-Ustadz yang lain bahkan dengan saya juga dia sangat berbeda karena beliau itu kalau menurut pengetahuan saya beliau itu masuk masuk kategori khawarikuladat jadi mempunyai ilmu kewalian karena beliau itu adalah ahli dikir yang mana amalan dikir beliau itu yaitu adalah Torikoh Kodiriah Wanak Sabandiyah dan mudahan beliau diberikan kesehatan dan umur panjang Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih